Pemirsa dari Jakarta kita ke Merauke, KPU Provinsi Papua Selatan terus mematangkan sejumlah persiapan jelang pemungutan suara pilkada serentak besok. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari Merauke, Papua Selatan. Ardan, bagaimana sejauh ini kesiapan di Papua Selatan jelang pemungutan suara besok? Ya Rara, sejumlah persiapan jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Selatan memang sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari lalu. Dan meskipun memang untuk Provinsi Papua Selatan sendiri ini jadi yang pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca ditetapkan sebagai daerah otonomi baru oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2022 lalu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan persiapan, ini ada dua hal yang bisa kita soroti. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan dari Panitia Penyelenggara Pilkada, terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, Sentra Gakumdu, ataupun juga aparat keamanan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengamanan dan juga keamanan. Ini terkait dengan kesiapan-kesiapan sendiri, pihak KPU Provinsi Papua Selatan sudah melakukan pengiriman logistik, baik itu surat suara ataupun juga logistik penunjang lainnya sejak tanggal 20 November lalu. Dan ini dikirimkan kepada empat wilayah kabupaten, ada Kabupaten Merauke, kemudian Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, dan juga Kabupaten Mapi. Di Kabupaten Merauke sendiri sebenarnya tidak ada kendala karena memang masih jadi satu wilayah administrasi dengan Provinsi Papua Selatan. Namun untuk mengirimkan logistik suara-suara ke Kabupaten Asmat, ataupun juga Bovendigul, ini masih harus menggunakan jalur air, begitu menggunakan perahu ataupun juga speedboat, mengirimkan surat suara ke sana. Dan kemudian untuk di wilayah Kabupaten Mapi sendiri ini bisa menggunakan jalur darat. Dan meskipun begitu, kami juga kemarin sempat meninjau secara langsung ke gudang logistik yang berada di Kabupaten Mapi. Terkait dengan pengamanan dan keamanan, ini harus terus ditingkatkan di sana karena memang Kabupaten Mapi dan juga Bovendigul ini masih menjadi salah satu daerah yang cenderung rawan. Dan terkait dengan pengamanan dan keamanan sendiri, juga ini Provinsi Papua Selatan telah menyiapkan sebanyak 1.600 personil gabungan dari TNI, Polri, ataupun juga unsur masyarakat. Kemudian ada juga sekitar 450-an komando cadangan yang sudah disiapkan untuk mengamankan pemungutan suara di Pilkada Serentak esok hari. Dan juga kemudian terkait dengan jumlah distrik, ini ada 82 distrik yang tersebar dan juga ada sebanyak 1.089 TPS, serta ada sebanyak 355 ribuan daftar pemilih tetap untuk bisa memilih menggunakan hak suaranya pada esok hari. Dan terkait dengan kesiapan-kesiapan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat, berikut kita simak bersama keterangan langsung dari Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuseh. Berikut ini. Karena memang kita di Papua Selatan ini hanya 4 kabupaten ya, dengan kondisi wilayah geografis, topografis, kemudian juga dari sisi alat transportasi, yang agak sedikit rumit ya dan sulit karena dari sisi pertama geografis. Dari sisi geografis atau topografis ini untuk 4 wilayah, ini agak sulit untuk pendistribusian logistik menyangkut transportasi, ini ada yang harus menggunakan kapal sampai ke distrik, kemudian dari distrik akan didistribusi ke TPS menggunakan speed atau longboard, kemudian terakhir itu harus dipikul. Ya hampir sebagian besar wilayah kita itu pendistribusian logistik dari distrik ke TPS itu dipikul terakhir. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi ini kami memastikan dengan melakukan monitoring turun langsung ke 4 kabupaten. Ya Rara, pemerintah Provinsi Papua Selatan sendiri sudah mengaktifkan Despilkada yang dimulai sejak tanggal 21 November hingga nanti berakhir di tanggal 30 November 2024 mendatang. Tentunya ini bertujuan untuk menjamin jalannya pemilihan esok hari dan juga proses rekapitulasi yang akan terus berlangsung setelah harinya. Demikian, Rara kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Oke, Arda Nanogram memaporkan langsung dari Merauke, Papua Selatan.